Tongkat Rantai Kemalajilit 3 Litai menjadi heran dan menanya Kau mengatakan kuda merah ini adalah kepunyaan kakek putih? Matanya si pelajar tua mendadak memancarkan sinarnya Tapi tidak lama lagi ia sudah menariknya kembali dan bertanya Apa kau masih tidak mengetahminya? Inilah satu yang sangat mengherankan sekali Katakanlah padaku dengan care bagaimana kau mendapatkan kuda merah ini? Litai dengan terus terang sudah menceritakan pengalamannya Si pelajar tua sudah menggaruk-garuk kepalanya Celaka, celaka Si setan putih kurus paling suka menarik keuntungannya sendiri Mengapa ia dapat menolongmu dengan percuma baru saja Ia berkata sampai di sini Dari kejauhan tiba-tiba terdengar satu suara pekihkan yang melengking tinggi dan nyaring sekali Kuda merah yang mendengar suara ini sudah berdiri kupingnya dan berjingkrak mau pergi Si pelajar tua yang melihatnya sudah segera merosot turun meninggalkan kalde pincangnya dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya si kuda merah Kau boleh pergi dan katakanlah kepada si setan putih kurus bahwa aku si pelajar pedang tumpul tidak dapat membiarkan ia mengakali seorang bocah yang tidak mengerti suatu apa Lalu ia menepok pantatnya kuda yang segera memekik dan terbang pergi Li Tai tidak tahu harus berbuat bagaimana Sedari kedatangannya pelajar tua lucu yang mengaku bernama si pelajar pedang tumpul ini Hatinya telah menjadi sedemikian gembiranya dan lupa akan segala galanya Tapi begitu melihat kepergiannya si kuda merah Pikirannya sudah mulai tersadar lagi dan berkata di dalam hati Selaka, kuda merah ini memang disengaja ditaruh di sana dan memancing diriku untuk menaikinya Tapi entah siapa orangnya Mengapa ia mau menganiaya diriku? Aku harus hati-hati dan jangan sampai terpedaya Waktu itu kuda merah yang tadi telah terbang pergi mendadak balik lagi Dan di atasnya bercokol orang tua kurus dengan rambut, jenggot dan baju putih seluruhnya Hatinya Li Tai sudah menjadi tersadar, pikirnya Oh, kiranya kakek putih lagi yang telah menolongku Tapi si putih kurus sambil mengedipkan sebelah matanya ia sudah berkata Lekas ikut kepadaku untuk meninggalkan tempat ini Sambil menarik tangannya Li Tai ia sudah segera terbang meninggalkan tempat itu Tidak berapa lama berdua sudah sampai di bawahnya satu pekarangan yang bertembok tinggi dengan diikuti oleh si kuda merah tadi Si putih kurus sudah melepaskan cekalannya seraya memandang mukanya Li Tai sebentar ya kata Tidak percuma Li Tian Kau sebagai salah satu dari sepasang orang aneh dari Tian San Aku si putih kurus betul-betul harus takluk padanya Aku telah terluka di bawah tangannya Li Tai sudah segera mengaturkan terima kasih Aku sangat berterima kasih kepadamu yang telah menolong jiwaku Sebab kalau tidak, lenyaplah nyawaku di dalam kui incun di tangan ayahku sendiri Si putih kurus memanggutkan kepalanya Betul, betul Untunglah jika kau telah mengetahui Jika bukannya si tua pendek yang sampai berkali-kali meminta-minta tolong kepadaku Aku juga tidak berani membentur li Tian Kau yang tangguh itu Li Tai mulai menjadi jelas dan berkata pada diri sendiri Ternyata si kakek pendek yang selalu memperhatikan diriku Tapi si putih kurus sudah membelalakan matanya, katanya Tentu saja gara-garanya si tua pendek itu Jika bukannya ia yang mengatakan kau memiliki kepandian rahasianya Hoa Sanpei Mana aku dapat mengetahuinya Sudahlah jangan banyak bicara lagi Lekaslah kau pertunjukkan kepandianmu itu dan bereskan perhitungan dagang kita ini Li Tai jadi melongo dan tidak dapat berkata suatu apa Ia sampai lupa harus berbuat bagaimana Mukanya si putih kurus sudah mulai berubah Apa? Apa kau telah menyesal? Menunggangi kuda merah darah buntut duaku? Apa kau masih belum menanya kepada orang bagaimana sifatnya si putih kurus dari batu kepala manusia di daerah Hoa San? Apa kau kira pemberian sedekahku gampang-gampang diberikan kepada orang? Lekaslah menurut perintahku dan pertontonkan kepandianmu Telinganya Li Tai telah penuh dengan suara dengungannya si putih kurus dari batu kepala manusia di daerah Bong San ini Tidak disangka orang yang disangkanya serbab putih ini dapat mempunyai hati yang tidak putih Pantas saja si pelajar pedang tumpul tadi mengatakan kepadanya bahwa si putih kurus ini paling suka menarik keuntungan Begitu mengingat akan si pelajar pedang tumpul yang jenaka kepalanya sudah menjadi celingukan mencarinya Dalam hatinya berkata eh, kemanakah orangnya tadi? Mengapa aku sudah kehilangan jejaknya? Maka ia sudah mulai mengerti mengapa si pelajar pedang tumpul selalu menyebutnya dengan setan kurus Dengan tidak terasa mulutnya sudah berkata Pantaskah selalu disebut orang si setan putih kurus? Si putih kurus sudah menjadi berjintrak Apa? Kau juga berani menyebut setan terhadap aku? Li Tai membusungkan dadanya Kau tidak salah jika mendapat julukan si setan putih kurus Tidak mau aku mempertontonkan kepandaianku dihadapannya setan yang seperti kau ini Si putih kurus menjadi marah Bagus, kau bocah kurang ajar Dengan susah payah aku bertempur sampai menderita luka yang tidak ringan dengan litian kau Dan berhasil merebut jiwa anjingmu dari tangan memaut Sekarang sesudah lolos dari marah bahaya Sudah lupa kepada budinya aku si putih kurus dan berani membantah kemauanku Li Tai terpaksa memasrahkan nasibnya kepada putih kurus Yang memang betul pernah menolong dari marah bahaya dengan mengandung maksud tertentu ini Si pulih kurus bertambah-tambah marah lagi melihat tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari anak muda yang tidak mengenal mati ini Maka dengan keras ia membentak lagi Bocah, baik-baiklah dengar dulu kata-kataku ini Karena kaulah baru aku terkena pukulan hawa asli dari luar dunianya litian kau Maka kini baik-baiklah menerima pukulan hawa murni dari dasar dunia ini Dan betul saja ia putih kurus sudah mengerahkan tangannya memukul ke arahnya bocah yang boleh dikata masih ingusan Ia percaya dengan sekali pukul saja lenyaplah nyawanya anak yang dianggapnya bandel ini Si putih kurus dari batu kepala manusia di daerah bongsan sudah terkenal dengan sifatnya yang temaha dan suka menggaru keuntungannya sendiri Diri ia mempunyai tenaga dan kepandayan yang hampir sama dengan si orang tua pendek Yao Kyukong Dan ilmu pukulan hawa murni dari dasar dunia inilah yang selalu disohorkannya Li Tai telah merasakan hawa panas yang datang menggencet dadanya dan membuat ia hampir tidak dapat bernafas karenanya Tapi ia masih tidak merasa takut dan mengeluarkan tangan kecilnya bersedia untuk menyambutnya juga Si putih kurus tertawa dingin, rambut dan jenggot putihnya berkibar-kibaran karena ia sudah menambah lagi kekuatannya Sebentar lagi saja tamatlah riwayatnya Li Tai yang baru saja lolos dari bahaya kematian di dalam rumahnya Tapi secara tiba-tiba satu desiran angin yang keras telah menyelak di antara mereka dan menarik keluar dari daerah bahaya Kemudian terdengar satu suara duk yang keras dan tembok tinggi yang ada di belakangnya Li Tai tadi telan pecah berantakan dan amruk Entah dari mana munculnya si pelajar pedang tumpul yang sudah segera lompat ke sana dan menyerang ke arahnya si putih kurus yang jahat itu Si putih kurus berteriak-teriak dan mundur beberapa tindak Dengan tangan menunjuk ke arahnya si pelajar pedang tumpul ia mulai dengan makiannya Dari manakah munculnya pelajar jorok ini selalu mengacau urusan saja? Si pelajar pedang tumpul dengan tidak kalah marahnya berkata Setan putih kurus, kau ada sangat keterlaluan, sampai pun anak kecil juga masih tidak luput dari ketamakanmu Setelah si putih kurus membetulkan jalan napas dengan mengeluarkan suara dari hidung ia berkata Titik aku si putih kurus selalu bertindak dengan secara adil Akulah yang telah menolong jiwanya bocah ini dan tentu aku juga lah yang boleh mencabutnya kembali Pelajar pedang tumpul majukan langkahnya dua tindak dan berkata setan putih kurus Terus terang saja dengan maksud apakah kau telah menolong jiwanya? Si putih kurus seperti menjadi lesu, dengan gusar dipandangnya sejenak pelajar tua yang menjadi palang pintunya Kemudian dengan tidak berkata-kata lagi ia sudah segera menghampiri kuda merahnya Si pelajar pedang tumpul tahu bahwa si setan putih kurus ini banyak akalnya Dengan tidak berkesip ia memandang terus padanya dan dilihatnya lecai yang masih berdiri di kejauhan Dan tidak kurang suatu apa hatinya baru merasa lega dan berjalan untuk menghampirinya Tapi tidak disangka baru saja ia membalikan kepalanya, si putih kurus telah menggunakan kelengahannya Orang sudah berbalik menyerang ke arahnya Si pelajar pedang tumpul yang melihat datangnya bahaya bukannya memapaki atau menyingkiri dari serangan gelap itu Malah menjatuhkan diri dengan serangan tadi Hingga tubuhnya lantas melayang-layang mengikuti arah sambaran angin sampai sejauh 10 tombak Setelah berdiri mengambil posisi ia segera mengeluarkan pedang tumpulnya yang telah lama terkenal di kalangan kangow Si putih kurus juga tidak mau kalah merek Entah kapan dan dari mana ia juga sudah mengeluarkan pedang kurusnya Senjata yang lemas, karena kelemasannya pedang Ini dapat dilibat di pinggang Dengan membuat satu lingkaran pedang di udara si putih kurus sudah berkata Apakah kau kira dengan mengandal namanya pedang tumpul saja dapat merajai dunia? Si pelajar pedang tumpul tidak menjawab Kaki kanannya disertai keluar menjujukan pedangnya Rambut, alis dan jenggotnya si putih kurus sudah menjadi berdiri semua Kau terlalu menghina, katanya sangat gusar Penaga dalamnya lalu disalurkan masuk ke dalam pedangnya Dengan sekali tusuk ia telah mengarah tiga tempat dari dada musuhnya Kemudian memutarkan badannya sampai satu putaran dan menusuk lagi ke tiga jurusan Si pelajar pedang tumpul tertawa berkakakan Hanya menjaga diri saja dan masih tidak balas nyerang Pedangnya yang seperti pentungan tidak lepas mengikuti putaran badannya Kemudian dengan menggunakan kesempatan sewaktu berada tidak jauh di tempatnya Litsai berdiri ia berkata kepadanya Kepandainya hawa murni dari dasar dunia si setan dari bongsan ini telah terkenal kelihayannya Bocah, mengapa kau tidak lekas-lekas memperhatikan gerakan-gerakannya? Litsai yang mendengar segera tersadar dan tidak lama kemudian terdengar teriakan-teriakannya si pelajar pedang tumpul menyebut Lihat kaki kiri, lihat arah tujuannya, perhatikan gerakan pedangnya, yang kiri, kakinya yang diangkat ke atas Tanda petik Litsai dengan tidak terasa sampai menari-nari memuji, bagus sekali Tapi si putih kurus menjadi panas hati, dengan rambut berdiri ia berteriak marah Berhenti Berhenti Latihan 20 tahun ku mana dapat gampang-gampang diberikan kepada bocah jahat ini? Berhenti Aku tidak mau meneruskan pertempuran ini lagi Si pelajar pedang tumpul tertawa berkakakan, bukannya ia berhenti malah berbalik menyerang dan memaksa si putih kurus ini harus tetap melayaninya Ha ha, ha, ha hatinya setan kok masih dapat sakit juga, tapi aku masih dapat memaksa kau meneruskannya Lalu terdengar lagi teriakan-teriakannya Perhatikan kaki kiri yang mundur menghindarkan diri Kaki kanan yang menyingkir mengikuti, pedang kurusnya ditekuk kembali Si putih kurus sampai menjadi gemeteran karena mendungkolnya Kau terlalu sekali Kemudian ia mendesak dengan pedang lemas berikut tubuhnya juga dan memaksa si pelajar pedang tumpul lompat melayang ke atas tembok besar tadi Dengan badan masih gemetaran karena marahnya ia berkata Aku telah dirugikan oleh kau orang, aku menderita kerugian yang terbesar Sambil menunjuk ke arahnya si pelajar pedang tumpul ia menambahkan Pelajar tua jorok, kau sendirilah yang mencari permusuhan di antara kita Awaslah dengan hari pembalasanku nanti Si pelajar pedang tumpul tertawa Setan kurus kau membenci kepadaku hari ini karena aku telah menggagalkan rencana busukmu Ditambah lagi beberapa orang yang sepertimu ini entah bagaimana nanti jadinya dunia Tapi bagaimanapun kau masih lebih baik daripada mereka, jika mau mendengarkan kata-kataku dan merubah kelakuanmu Dalam tiga bulan saja ku tanggung kau bisa dapatkan keuntungan yang lebih besar lagi Hati serakahnya si putih kurus begitu mendengar kata-kata mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi sudah menjadi tergerak Tapi setelah dipikir lagi ia menjeleng-gelengkan kepalanya Aku tidak percaya Siapa mau percaya kepada pelajar jorok seperti kau ini? Si pelajar pedang tumpul tertawa Percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri? Tapi tiga tahun kemudian, dalam pertandingan pedang yang akan diadakan di Conglemsan nanti Apa kau dapat mengetahui? Pedang nomor satu akan terjatuh dalam tangannya siapa? Sekalipun si putih kurus ini sikapnya sepelah olah menunjukkan rasa yang tidak percaya Tapi sebenarnya juga mencurahkan semua perhatiannya mendengarkan orang bicara Selelah selesai si pelajar pedang tumpul bicara cepat-cepat ia berkata Siapa yang tidak tahu bahwa sejak si ahli pedang Siao Tu Chia dari Pulau Gotong meninggal dunia Telah meninggalkan petunjuk sari permainan ilmu pedangnya kepada seng istri yang bernama Gotong Sin Kahau Siapa yang memiliki buku petunjuk sari permainan ilmu? Pedang tersebut, itulah orangnya yang akan mendapatkan julukan ahli pedang nomor satu Si pelajar pedang tumpul anggukan kepalanya Matanya setan putih kurus memang tidak dapat Dicela Tapi apa kau tahu bahwa Gotong Sin Kahau telah mendirikan panggung pertandingan di Tong Tusan Shun di luar kota Lok yang ini? Putih kurus mempelototkan matanya Siapakah yang tidak mengetahui hal ini? Hanya permainan kecil Gotong Sin Kahau yang tidak dapat dipandang mata Hektometer, enak saja kau pentang bacot Siapa yang tidak tahu bahwa namanya saja mengadu pedang Tapi maksud yang sebenarnya ialah sedang mencari calon untuk anak perempuan tunggalnya Ada hubungan apa denganku yang tidak kepingin dipungut mantu? Si pelajar pedang tumpul sampai tertawa pingkal-pingkal Setan kurus memang hanya memikirkan urusannya sendiri saja Orang yang manakah dapat disamakan dengan kau? Kecuali anak perempuan satu-satunya ini Gotong Sin Kahau tidak mempunyai anak lainnya lagi Dengan sendirinya itu buku petunjuk sari permainan ilmu pedang Tentu akan terjatuh ke dalam tangannya si calon mantu Si putih kurus menundukan kepalanya Dengan lesu ia berkata Baiklah, untuk sementara aku percaya kepadamu Tapi apakah artinya kata-katamu yang mengatakan dalam tiga bulan saja dapat memberikan keuntungan lebih besar itu? Si pelajar pedang tumpul memandang ke arahnya sebentar Lalu membuka mulutnya yang mengandung penuh arti Soal ini begini Tanda petik Tapi kemudian ia menjelenggelengkan kepalanya Dengan perlahan-lahan berkata Sebenarnya kau orang ini sukar untuk dipercaya Lebih baik aku tidak mengatakan saja Mukanya si putih kurus menjadi berubah marah Ia berkata Pelajar jorok, apakah kau masih menganggap aku sebagai seorang anak kecil saja? Badannya terbang turun lagi dari tembok tadi memukul ke arahnya si pelajar pedang tumpul Si pelajar pedang tumpul lompat berkelit Sambil menyarat tangannya Lita ia berkata Setan putih, aku tidak membohong kepadamu Tapi sekarang perutku sudah menagih arak lagi Lain kali saja aku beritahukan kepadamu Lalu dengan mengajak Lita ia meninggalkannya dan menuju ke arahnya kota lokyang yang masih sepi Si putih kurus menjadi tertegun Ia duduk di sana sambil bersilah Tapi tidak lama lagi secara tiba-tiba lompat berdiri sambil menepok kepalanya berkata Si pelajar jorok memang tidak salah sama sekali Si bocah jika dapat mempelajari ilmu pedang tumpulnya Ditambah dengan ilmu hawa murni dari dasar dunia kepunyaanku Dengan kepandainya Hoa Sanpe didapatinya dari dalam tongkat rantai Kemala memang tidak sukar untuk menjadikan dia seorang yang berilmu tinggi Jangan kata baru beberapa kongcu yang berkumpul di sini tidak dapat Mengalahkan dirinya Biarpun orang yang terpandai di zaman ini juga masih belum tentu dapat gampang menundukannya Ia berkata-kata dengan sebelah kakinya sudah berada di tempat injakan kuda merahnya Tapi kemudian ia mengeleng-gelengkan kepalanya Percuma Percuma Petunjuk sari permainan ilmu pedang hanya satu buku saja Di antara aku si putih kurus dan kau pelajar jorok siapakah yang harus mendapatkannya Apa di antara demikian banyaknya kongcu yang menghadiri pertandingan di tongtusan syun ini Tidak ada satu yang dapat menandinginya Terdengar ia mengeluarkan suara tertawa dingin lalu dengan sekali lompat Ia sudah berada di atas kuda merahnya dan lalu mengaburkan kudanya lenyap dari pemandangan Ye kongcu tampan berbaju hijau Kita menyusul si pelajar pedang tumpul mengajak Li Tai Setelah melewati dua tikungan jalan mereka sudah sampai di satu pohon besar rindang daunnya Setelah mengikat kalde pinjang dengan tidak sabaran lagi Ia sudah segera mengeluarkan tempat araknya dan ditenggaknya sampai beberapa kali Setelah puas meminumnya, baru dengan menghela nafas lega ia menyimpan kembali tempat araknya dan menanya kepada Li Tai Bocah, apakah kau mempunyai guru? Li Tai biarpun baru ini kali ketemu pelajar tua ini, hatinya merasa suka kepadanya Maka dengan lucu ia menjawab pertanyaannya Bocah tidak mempunyai guru, tapi Tanda petik Si pelajar pedang tumpul tertawa keras, sambil menyarat tangan Li Tai ia berkata Kebetulan, kebetulan Aku si pelajar pedang tumpul juga tidak mempunyai Murid bagaimana jika kau? Tanda petik Sebelum si pelajar pedang tumpul dapat melampiaskan perkataannya Li Tai sudah berontak pegangannya dan berkata dengan suara yang keras Atas maksud baik dan pertolongannya Locian Pue yang baru saja diberikan, Li Tai sampai disini saja mengaturkan terima kasihnya Boampua telah dapat tugas untuk menjabat ketua partai yang ke-26 dari Hoasan Pemaka tentang urusan menjadi murid Boampua masih belum dapat menerima Si pelajar pedang tumpul menjadi melongo setelah dapat mengerti akan duduknya perkara ia sudah menjadi tertawa lagi Kau si bocah memang pandai sekali membuat cerita yang bukan-bukan Ketua Hoasan P yang ke-25 Ciega telah mati lama Kapankah kau telah menemuinya dan mengangkatkah sebagai ketua barunya? Di depannya aku pelajar pedang tumpul percuma kau mengarang cerita yang tidak masuk di akal Pelajar pedang tumpul sudah salah duga mengira Li Tai hanya mengarang cerita untuk dijadikan alasan untuk menolak keinginannya yang mau mengangkat dirinya sebagai muridnya Maka setelah kebohongannya dapat terbongkar, bukankah ia masih ada harapan untuk menerima murid yang mempunyai bakat bagus ini? Saking girangnya ia sampai tertawa dan lupa akan segala apa Tiba-tiba ia telah menjadi kaget karena mendengar sendiat rahasia yang datangnya dengan kecepatan luar biasa Tapi tidak percuma si pelajar pedang tumpul Mendapatkan namanya, dengan sekali jepit saja, di antara jempol dan telunjuk kanannya sudah bertambah dengan semacam barang tembaga Kiranya Li Tai yang menyambit dengan tembaga tadi Waktu itu Li Tai sudah menjadi marah dan berkata siapa yang mau membohong kepadamu tentu kau dapat mengenali akan pemiliknya benda di tanganmu itu, bukan? Si pelajar pedang tumpul periksa benda tembaga tadi dan berjingkrak tertawa Ha, 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 ku kira siapa? Tidak taunya si tua pendek juga ada mempunyai pandangan metu yang sama Tapi kemudian dengan sikap yang sungguh-sungguh berkata Si tua pendek yao kiyukong seperti si putih kurus tadi Meski ada mempunyai hubungan dengan Hoa Sanpei Tapi masih belum terhitung orang-orangnya Hoa Sanpei Li Tai berkata Kakek pendek telah mendapat pesenan dari ketua partai lama Cie Gak untuk menolong mencarikan gantinya Si pelajar pedang tumpul menyambungi Maka ia telah menjatuhkan pilihannya ke atas dirimu Baik Si tua pendek, kali ini kembali kau dapat mendahuluiku Setelah dapat menenangkan lagi hatinya ia berkata Baiklah Jika betul kau telah menjadi ketua yang ke-26 dari Hoa Sanpei Sudah cukup jika memanggil susuk saja kepadaku ini Dengan lesu dibukannya tali ikatannya kalde pincangnya Setelah menaikinya Sambil melemparkan benda tembagainya kiyau kiyukong tadi ia berkata Baik-baiklah Kau menjalankan tugasmu dan sampai di sini saja pertemuan kita ini Dengan mengikuti irama keteklak-keteklok kuda pincangnya ia meninggalkan tempat itu Waktu telah menjelang siang hari Lita yang telah mengalami berkali-kali peristiwa tadi menjadi lelah sekali Biarpun hatinya masih was-was jika mengingat pertemuan-pertemuan dengan si putih kurus dan pelajar pedang tumpul tadi Tapi karena sudah tidak tahan saking lelahnya Baru saja ia menyenderkan diri di bawahnya pohon besar tadi Tertidurlah ia di sana Baru saja ia mau mengimpi atau layap-layap terdengar beberapa suara yang diucapkan dengan berbareng Teocu bernam di sini memberi hormatnya kepada ketua partai yang ke-26 Lita menjadi kaget dan terbangun Dilihatnya enam tosu yang pernah dilihatnya tampak berdiri di hadapannya membuat setengah lingkaran Biarpun mereka menghormat kepada ketua barunya ini Tapi paras mereka yang pucat-pucat tidak terlihat hormatnya ini Apalagi yang berdiri di paling pinggir kiri yang bertubuh kurus sekali Karena pernah mengalami kerugiannya di bawah tangannya Ketua barunya yang masih kecil ini sudah mengeluarkan sorot metu kebenciannya Dalam keadaan yang segenting ini Lita sudah dapat tahu akan bahaya yang mengancam dirinya Ia tidak berdaya untuk menghadapi mereka semua Meski demikian Ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya untuk siap-siaga Dengan tenang ia menanya Enam tot yang mengapa datang kemari? Kesukaran apakah yang sedang dialami? Enam pasang sorot metu yang penuh kedengkian memandang ke arahnya Salah satu di antara mereka yang berdiri di tengah dengan adem berkata Hoa Cheng beserta lima sute hanya ingin menunjuk baktinya Dan sekalian meminta sedikit petunjuk tentang tujuh rangkaian ilmu simpanan Hoa Sanpei Yang tersimpan di dalam tongkat rantai Kumala Sudah sedari tadi Lita mengetahui akan maksudnya ini Maka dengan tertawa ia berkata Tujuh rangkaian ilmu simpanan Hoa Sanpei hanya tersedia bagi ketua partai saja Bagaimana enam tot yang dapat meminta dengan paksa? Hoa Cheng mewakili lima sutenya bicara Kami telah meminta kepada ketua partai secara bijaksana Dapatkah ketua partai tidak meluluskannya? Lita sudah merasa sebal kepada enam tosu ini alisnya berdiri menandakan kemarahannya Ketua partai Ketua partai Dalam pandangan metu kalian apa masih ada ketua partai? Ilmu simpanan tetap sebagai ilmu simpanan, lekaslah orang enyah dari sini Hoa Cheng tidak menyangkali tai berani marah kepada mereka, dalam hati kecilnya juga memuji akan keberaniannya Diam-diam ia berkata di dalam hati Bocah ini mempunyai kepandayan yang cukup tinggi Ditambah keberanian yang dimilikinya Sukar untuk menaklukinya di kemudian hari Lebih baik dibikin beres saja di sini Waktu itu si tosu kurus sudah tidak dapat menahan kemarahannya Bocah yang sudah berada di dalam kurungan kami masih berani berlaku galak juga ia menjengeki Tapi tosu yang berada di sebelahnya yang mempunyai daun telinga lebih besar dari para saudara seperguruannya sudah menyelak Ketua partai jangan main marah saja, jika dihitung menurut tingkatannya, kau harus menyebut susyok kepada kami Aku tidak mempunyai susyok berengsek jawab Lita Agagah Tapi tiba-tiba ia teringat akan kata-katanya Kiao Kiyokong yang pernah membentak mereka, maka ia sudah menanya Numpang tanya kepada Nam To Tiang, apakah yang diartikan dengan hukuman di depan sembilan tiang batu? Mukanya Nam To Su tadi telah berubah seketika Dalam sekejapan matu saja mereka telah ambil sikap waspada seperti menghadapi musuh tangguhnya Ternyata yang disebut hukuman di depan tiang batu adalah hukuman yang terberat bagi Hoa Sanpe Hanya orang yang mempunyai kesalahan terbesar saja baru dapat dihukum di situ Mereka telah salah duga bahwa Lita Agagah telah mengetahui perbuatan mereka yang telah mengejar-ngejar ketua partai lama mereka Yang akhirnya bunuh diri karena gara-gara mereka Menyangka ke situ dan menganggap Lita Agagah tentu mempunyai kepandayan yang cukup tinggi untuk dapat menangkap mereka kembali Tentu saja sikap mereka menjadi tegang karenanya Lita Agagah cukup tahu bahwa kepandayanya masih tidak dapat untuk menandingi Nam To Su dihadapannya ini Jika sudah kebentrok sukarlah untuk melarikan dirinya Hanya satu jalan baginya Ialah mengulur waktu dan mencari kesempatan yang bagus untuk melarikan diri Maka dengan berdehem ia berkata Mesti betul aku telah berada di dalam kurungannya kau orang Tapi dapatkah kalian menangkan aku? Mulutnya berkata demikian dan menggerakkan tangannya dengan senaknya saja Lita Agagah telah pertunjukkan beberapa gerakannya Hoa San Pei yang ternama Enam To Su yang melihat gerakan-gerakan menjadi tertegun Dengan sendirinya mereka turut menggerak-gerakan tangan mereka untuk mengikutinya Pada saat itu dibaliknya pohon besar yang disendiri Lita Agagah Tadi telah muncul seorang kongcu berwajah cakap sekali Umurnya di antara 15 sampai 16 dengan bajunya yang menyolok metu Karena mengenakan warna hijau terang yang jarang dipakai olehkan pria Kupingnya Lita yang tajam dengan cepat sudah dapat mendengar datangnya Kongcu baju hijau ini Segera membalikkan kepalanya dan menjadi kesima Karena belum pernah ia melihat adanya pemuda yang secakap ini Dengan tidak terasa ia telah menghentikan gerakan tangannya Saat itu kongcu cakap tadi sudah maju ke hadapannya Litaai dan menggoyang-goyangkan tangannya Lalu menyelak mendahului Litaai berkata kepada Enam To Su Para totiang yang telah mempunyai umur cukup tinggi mengapa sampai hati mengerubuti saudara kecil ini Hoa Cheng sebagai kepalanya Enam To Su tadi mana mau meladeni pemuda ini Ia diam saja tidak menjawab Pertanyaannya Tapi si To Su kurus yang berangasan sudah maju dan membentak Dari mana lagi datangnya bocah ini? Lekas minggir dan jangan menghalang-halangi maksud kami Pukulannya telah mendahului kata-katanya mengarah batok kepalanya si Kongcu cakap Litaai menjadi kaget dan heran atas kedatangannya Kongcu baju hijau yang tidak dikenalnya ini Kekagetannya sudah menjadi bertambah sewaktu melihat Kongcu itu menghadapi bahaya Maka dengan cepat ia sudah melesat ke samping mendahului hendak menangkis serangannya si To Su kurus Tapi tidak disangka-sangka Kongcu baju hijau tadi hanya tertawa dingin saja melihat serangannya si To Su kurus Seolah-olah tidak dipandang mata olehnya Tangan kirinya dikibaskan dengan tangan kanannya memapaki pukulannya si To Su kurus Dua telapak tangan lalu saling bentur menjadi satu Tapi tidak terdengar suara beradunya kedua telapak tangan tadi Kongcu baju hijau masih tertawa di tempatnya Si To Su kurus sudah menjadi pucat Biarpun ia masih tetap berdiri juga Tapi ternyata telah terluka dalamnya Baru Li Tai tahu bahwa pemuda baju hijau ini mimpi kepandayan yang lihai Dengan sikapnya yang membelat tadi Li Tai telah menjadi suka kepadanya Lima orang To Su Ho Asan lainnya yang melihat kejadian ini sudah menjadi bengong Ho A Cheng maju dan menanya Cite kau kenapa? Waktu itu empat To Su lainnya sudah menjadi marah dan maju mengurung musuh barunya Tapi Konga A tadi hanya menggoda dengan tertawa Dengan secara baik-baik aku menanya Katanya, tapi kau orang tidak mau menjawabnya Melihat sikap kau orang ini apa mau turut merasakan juga seperti kawan kalian tadi? Si To Su kuping lebar menanya Hei, bocah, siapakah sebenarnya gurumu? Ternyata ia takut juga kepada Kongcu muda ini Dengan umurnya yang sekecil ini ia sudah mempunyai kepandayan yang tinggi Entah bagaimana pula dengan gurunya? Maka ia menanyakan dahulu asal usulnya baru berani bertindak untuk menghadapinya Kongcu berbaju hijau tertawa Di kedena belah pipinya terlihat sepasang sujennya yang menggiurkan Dengan seenaknya ia berkata Jika kau orang ada niatan untuk menyerang, silahkan saja dan boleh segera mulai Mengapa harus menanyakan guruku dahulu? Terus terang saja ku katakan kepadmu bahwa aku tidak mempunyai guru Tidak percaya Para To Su masih terdiam di tempatnya Maka Kongcu tadi cepat menarik tangannya Li Tai dan meninggalkan mereka Dengan perlahan ia berkata Tidak disangka para To Su ini bernyali kecil semua baru digertak saja Sudah tidak ada yang berani majukan dirinya Tapi baru saja berjalan beberapa tindak atau terdengar salah satu To Su mengeluarkan bentakannya Bocah, kau terimalah ini Dengan sebat Kongcu tadi sudah membalikan badannya dan terlihat di tangannya sudah berhasil menjepit satu senjata rahasia Sebelum Li Tai sempat memeriksanya atau Kongcu tadi sudah lompat melesat dan berbareng dengan terdengarnya satu jeritan keras To Su yang melepas senjata rahasia tadi telah roboh dengan memuntahkan darah segar Hatinya Li Tai sudah menjadi berdebaran juga tapi si Kongcu seperti tak pernah terjadi suatu apa sudah berjalan lagi ke arahnya Begitu melihat perubahan pada mukanya Li Tai, dengan tertawa ia menanya Saudara bernama siapa? Apakah saudara merasa heran oleh kejadian barusan? Li Tai yang melihat ia sudah dua kali melukai orang lantas menunjukkan rasa tidak puasnya Maka dengan segan ia berkata Kepandainya Kongcu memang mengagumkan sekali Aku tetap akan memujinya Tapi enam tosu dari Ho Asan yang tidak mempunyai permusuhan suatu apa dengan Kongcu Mengapa harus menerima pukulan yang seberat demikian? Si Kongcu masih tertawa Maka aku menanyakan kepadamu Apakah heran melihatnya? Ini pun baru yang paling ringan saja Li Tai menjadi heran mendengar katanya yang terakhir ini Dengan tidak terasa ia menegasi Masih ada yang lebih berat lagi? Kongcu baru hijau menunjukkan lagi sepasang sujennya Ditatapnya sebentar paras mukanya Li Tai yang sedang marah ini Sambil menghelana pasia berkata Apakah kau marah karenanya? Kau boleh percaya kepadaku Bahwa selanjutnya tidak sembarangan aku menurunkan tangan berat Terhadap orang yang tidak terlalu jahat Mendengar ini Wajah tidak senang dari Li Tai terhapus dan kembali seperti biasa Si Kongcu yang sudah dapat melihat perubahan muka orang sudah mengulangi pertanyaannya lagi Bolehkah kau memberitahukan kepadaku tentang si dan namamu? Li Tai menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak tahu Sedari ia tahu bahwa Li Tian Kau bukan ayah yang sebenarnya Memang betul ia telah merasa tidak mempunyai nama lagi Maka ia menjawabnya dengan kata tidak tahu ini Si Kongcu baju hijau juga tidak menjadi marah mendapat jawaban yang tidak semestinya ini Ia menyangkali Tai masih marah kepadanya gara-gara pukulannya yang terlalu berat tadi Hinggi tidak mau memberitahukan namanya sendiri Saat itu, enam tosu yang mengetahui dengan mengandalkan kepandayan mereka saja Tidak mungkin dapat menandingi dua pemuda yang gagah itu sudah meninggalkan tempat tadi Dengan membimbing dua di antaranya yang telah terluka Li Tai menunggu sampai mereka sudah pergi semua dan lenyap dari pandangan Baru menoleh lagi ke arahnya Kongcu baju hijau tadi Dilihatnya pemuda yang tidak Dikenalnya ini masih memandangnya terus sambil menunjukkan sepasang sujennya Maka dengan tidak terasa Li Tai sudah menundukkan kepalanya Tapi Kongcu baju hijau tidak pemaluan seperti Li Tai seraya menarik tangannya Ia menanya Kulihat jiwanya seperti ditutupi kemurungan Jika kau masih memandang matuk kepadaku Bolehkah sekiranya kau memberitahukan sebab-sebabnya? Di wajahnya Konga ini telah terlihat ketulusan hatinya Li Tai yang tadinya tidak puas karena kelakuan kejamnya Setelah mendengar kata-kata yang mengunjukkan perhatian ini sudah lenyap Perasaan tidak senangnya ia hampir menceritakan pengalaman getirnya Hanya sifat tangkuhnya yang telah memaksa ia tidak berlaku demikian Maka dengan lesu ia berkata Terima kasih atas perhatian saudara Tapi aku tidak mengalami suatu apa Si Kongcu masih tidak percaya dan mendesaknya Kau jangan mencoba membohong di hadapanku Dari pandangan muka saja aku telah dapat meagetauinya Li Tai telah dibuat terharu karena perhatiannya Tiba-tiba ia mencekal tangannya si Kongcu yang tidak dikenalnya Ini terasa satu tangan yang halus sekali Mengapa hatinya menjadi tergetar menyentuh tangannya Kongcu ini Dengan termenung dipandangnya lagi si Kongcu Kecakapannya pemuda ini hampir membuat ia tidak percaya Dalam hatinya menanya Betulkah di dalam dunia terdapat seorang pemuda yang cakep ini? Si Kongcu yang melihat Li Tai juga mulai memandangnya menjadi tertawa Dimanakah rumah saudara? Bolehkah aku datang ke sana? Matanya Li Tai menjadi merah karena pertanyaan ini Kui In Chun telah termusnah dimakan api Dan ia sendiri juga sedang terlunta-lunta karenanya Dengan secara tiba-tiba Li Tai telah melepaskan ceklannya Dan lagi meninggalkannya Si Kongcu baju hijau menjadi kaget Dengan cepat memburu dan menanya Apa aku barusan telah membuat kesalahan lagi? Li Tai yang sedang menahan perasaan hatinya yang sedang bergelumbang Tidak menjawab pertanyaannya dan terus berjalan lagi Si Kongcu baju hijau menjadi gugup sambil menarik tangannya Ia menanya lagi Hei di mana lagi kesalahanku ini? Li Tai masih tetap tidak menjawab pertanyaannya Si Kongcu yang memang mempunyai adat asaran Sudah menjadi marah juga dan berkata Bagaimana sih kau ini? Jika menurut adat lamaku sudah kupukul sedari tadi Kegusarannya Li Tai telah dibangunkan lagi Karenanya Terdengar bentakannya yang ketus Kau ini memang orang terlalu kejam Tangannya juga sudah dikibaskan ke belakang Ingin menggulingkan tubuhnya Kongcu kejam yang entah mengapa terus-terusan mengikutinya saja Seperti licinnya si ekor lindung saja tangannya si Kongcu yang halus tadi telah terlepas sama sekali Tapi ia tidak Terus menyingkirkan diri Dibiarkannya saja tangannya Li Tai yang diteruskan hendak memukul ke arah dadanya Li Tai menjadi kaget Sambil menarik lagi tangannya tadi ia menanya Mengapakan tidak menyingkirkan diri? Kongcu baju hijau sambil ketawa menunjukkan sepasang sujengnya lagi berkata Aku tidak mau memapaki tanganmu karena takut dikatakan kejam lagi Li Tai tertegun sambil menghelana pasia berkata sendiri Kota Lokyang, kota Lokyang Kota Lokyang memang banyak Kongcunya yang aneh sekali Aku menjadi tidak kepingin memasukinya lagi Lalu membalikkan lagi badannya Dengan membelakangi kota ia berlari balik kembali Si Kongcu baju hijau dengan tidak berkata apa-apa juga sudah mengikuti jejaknya lagi Waktu itu kemarahannya Li Tai telah lenyap sama sekali dan membiarkan saja Kongcu aneh ini mengikuti dirinya Seng waktu mengunjuk telah lewat tengah hari Matahari panas tetap menyenari tubuh mereka Dua orang sudah mulai mandi keringat Si Kongcu aneh dengan perlahan-lahan membentur lengannya Seng kawan dan berkata Mungkin kau juga telah lapar Tunggu sajalah kau di sini agar aku dapat menyiapkan makanan untukmu Li Tai tidak menyetujui atau membantah perkataannya Ia masih tetap melanjutkan perjalanannya Tapi baru saja ia bertindak beberapa langkah sudah kehilangan suara kakinya Seng Kongcu Ia menjadi heran juga dan berkata sendiri Kecepatan luar biasa sekali Entah dari manakah datangnya Kongcu ini Karena ia memikir begini dengan sendiri telah mengendorkan langkahnya dan berhenti Betul saja tidak lama kemudian Kongcu tadi dengan tangan penuh tengtengan sedang lari-larian lagi ke arahnya Sebentar saja ia telah sampai lagi dan berkata Mari kita boleh memakannya sambil berjalan Tangannya dengan sebat telah mengeluarkan bakpao yang tidak berisi Yang segera disodorkan ke depan mukanya Li Tai Li Tai yang memang sedang kelaparan dengan tidak malu-malu lagi telah menyambutnya dan segera dimakan Dengan setengah ngedum melia berkata Kau memang aneh sekali Si Kongcu hanya membalasnya dengan tertawa Tapi kemudian dengan perlahan ia menanya Kemana kah sekarang kita pergi? Li Tai menggeleng-gelengkan kapalannya Kita mau pergi kemana? Aku sendiri pun tidak mengetahuinya Si Kongcu baju hijau juga telah menjumput bakpao tadi yang dijejalkan ke dalam mulutnya yang kecil Tapi begitu ingat akan kata-katanya Li Tai yang lucu tadi hampir kesulak Karenanya sembari menjebikan bibirnya Ia berkata Kau boleh mengatakan aku sebagai orang aneh Tapi kau sendirilah yang lebih aneh lagi Li Tai dibuat hampir tertawa oleh ucapan yang jenaka itu Tapi ia tidak dapat tertawa karena mulutnya penuh Dengan bakpao Dengan menambah kecepatannya ia telah mendahului Kongcu aneh ini berjalan di muka Si Kongcu baju hijau masih tetap merendengannya berjalan bersama-sama sebentar berkata dan sebentar ketawa Tampak bukan merasa puas dan gembira hatinya Tapi Li Tai masih membungkam dalam seribu bahasa Ia telah teringat lagi akan kampung halamannya yang telah termusnah Teringat akan rahasia sumur kematian yang masih belum terbuka Kiao Kin Kong pernah mengatakan kepadanya bahwa sumur ini mempunyai hembungan erat dengan dirinya Mengapa ia tidak mau pergi ke sana untuk melihatnya? Semakin dipikir semakin cepat lagi jalannya Hanya pada saat itu mereka sedang berjalan di jalan raya dan takut mengegerkan orang-orang biasa Maka tidak berani menggunakan ilmu mengetengi tubuh mereka Dua jam kemudian matahari mulai condong ke arah barat Orang-orang yang berjalan di jalan raya juga sudah mulai mengurang Dari jauh sudah mulai terlihat reruntuhannya Kui In Cheung Li Tai yang dapat melihat kembali tempat bekas ia bermain Sudah menjadi sedih lagi air mata ayah dengan tidak tensa telah meleleh keluar Tapi ia tidak ingin dapat dilihat oleh si Kong Chu yang memparhatikannya ini Dengan sekali loncat ia mendahului terbang maju melintasi Tapi si Kong Chu baju hijau yang tajam pandangannya sudah dapat melihat kejadian ini Ia enjot dirinya menyusul dan memegang lima jari kirinya Li Tai Terasa olehnya hawa dingin yang keluar dari telapakan tangan Li Tai dan tergetarlah hatinya Maka dengan kaget ia menanya Mengapa tangan saudara dapat sedingin ini dan tidak sewajarnya? Apa di depan terdapat bahaya yang menyebabkan ketegangan? Li Tai mengibaskan pegangan orang Dengan tidak memperdulikannya sama sekali Ia malah menambah kecepatan kakinya lari ke muka Si Kong Chu menjadi mengeluh juga dalam hatinya berkata Orang ini mempunyai adat keras sekali Dengan tidak berkata-kata ia juga mengikutinya terus Sebentar saja langit pun sudah mulai menghitam Dan orang begitu memasuki daerah Kui In Chun Sudah langsung menuju ke tempatnya sumur kematian di daerah pekarangan terlarang Tapi baru dua orang ini loncat naik ke atas reruntuhan tembok Atau tiba-tiba si Kong Chu aneh telah mengeluarkan suara tertahannya Eee... Li Tai sudah merandek dan memandang ke arahnya si pemuda baju hijau Si Kong Chu yang melihat pandangannya Li Tai tidak mengandung kemarahan lalu berkata Aku seperti melihat adanya bayangan orang yang lewat di sana Lalu ia mengunjuk dengan telunjuknya ke arah yang berada di barat daya Dengan mengikuti arah yang ditunjuk Li Tai mengarahkan pandangan matanya dan tidak terlihat suatu apa olehnya Maka ia lalu menanya Orang yang bagaimana? Seorang pendek, seorang yang mempunyai tubuh badan pendek Li Tai sudah segera dapat menyangka akan datangnya Kiao Kiu Kong lagi Maka ia segera memburu ke arah sana dan betul dari kejauhan sudah terlihat bayangan yang pendek lenyap di ujung-ujung sana Dengan menghelana pasia berkata Kakek pendek, aku datang terlambat Si Kong Chu juga sudah mengikuti lagi dan menimbrungi Gerakannya orang ini sangat cepat sekali jika Dibandingkan dengan ibuku mungkin Tanda petik Ia menghentikan kata-katanya Sepasang matanya tidak lepas dari arah mukanya pemuda kukuh yang diikutinya ini Li Tai meski mendengar kata-katanya tadi Tapi ia tidak menanyakan sambungannya Dengan sekali loncat ia sudah berada di atas tembok pekarangan terlarang lagi dan loncat masuk ke dalamnya Kemudian ia duduk termenung di atas sumur kematian Si Kong Chu tetap masih mengikutinya dan duduk berendeng di sebelahnya Sekian lama berdua duduk di sana dengan tidak berkata apa-apa Rembulan mulai memancarkan sinar kuningnya Perlahan-lahan muncul dari selah-selahnya gunung Kialing yang terkenal di daerah bongsan ini Akhirnya si Kong Chu juga yang mulai menanya Tempat apakah yang sekarang saudara kunjungi ini? Apa tujuanmu telah berakhir sampai di sini? Li Tai yang selang terbenam dalam kenangan lamanya yang hanya memanggutkan kepalanya saja dan tetap tidak berkata-kata Si Kong Chu seperti tidak percaya dan mulai menegasnya lagi Mengapa kau harus datang kemari? Apakah namanya tempatnya ini? Li Tai dengan acuh tak acuh menjawab Sumur kematian dari Kui Inchung Kong Chu baju hijau menjadi kaget Telah lama aku mendengar namanya sumur kematian dari Kui Inchung yang menyeramkan Mengapa kau dapat datang kemari? Tanyanya heran Li Tai dengan masih memandang kosong ke depan menjawab Inilah rumahku sendiri Hati Kong Chu baju hijau tadi menjadi tergetar, tapi kemudian engah juga Oh 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 oh, kiranya kau adalah Kong Chu dari Kui Inchung ini Li Tai menggoyang-goyangkan kepalanya dengan ketusia menjawab Aku tidak tahu, janganlah kau menyebut-nyebutnya lagi soal ini Tiba-tiba ia lompat bangun dari tempat duduknya dan berdiri dengan sungguh-sungguh ia berkata Aku akan segera masuk ke dalam sumur kematian ini Ada satu hal yang akan ku minta pertolonganmu Yalah jika setelah lewat jam 3 aku masih tidak dapat keluar juga 10 hari kemudian kau boleh balik kembali ke dalam kota lokyang dan mencari seorang tua pendek yang bernama Kiao Kin Kong untuk memberitahu keadaannya Dapatkah kau melulusi permintaanku ini? Si Kong Chu sampai dibuat terlongong-longong karenanya, sekian lamanya ia memandangnya dengan tidak menjawab permintaannya Dapatkah kau meluluskan permintaanku ini? Li Tai mendesak Kong Chu baju hijau menggeleng-gelengkan kepalanya dan herkata Aku saat diri belum tahu kau mau berbuat apa Li Tai sudah mau mengatakan duduk soalnya, tapi dalam tempo pendek mana dapat memberikan penjelasan yang terang padanya Maka berdua terdiam lagi di sana Bulan Purnama sedang memainkan kepalanya di antara gumpalan awan, sebentar menonjolkan dirinya seperti menggoda Tiba-tiba Li Tai dan si Kong Chu sudah dapat dengar adanya suara tindakan kaki di luar tembok pekarangan terlarang ini Mereka jadi saling pandang di sana Rasa takutnya Li Tai sudah dapat dibangunkan kembali dan berkata Apa ia masih berada di sini dengan cepat? Ia sudah menarik tangannya si Kong Chu yang mau berjalan pergi untuk melihatnya Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya ia mencegah pemuda itu bicara Didengarinya lagi suara tindakan kaki yang seperti biasanya Li Tian kau berjalan bolak-balik ini Maka dengan menempelkan mulutnya di kuping orang Li Tai berkata Jangan sampai kau mengeluarkan suara atau habislah nyawa kita berdua di sini Mari ikut kepadaku ke sini Dengan perlahan-lahan ia menarik si Kong Chu yang halus untuk diajak mengumpat di atas pohon yang berdaun rindang di atas sumur kematian Setelah sampai di atas pohon baru Kong Chu baju hijau ini berani menanya Mengapa kau demikian takut kepadanya? Siapakah ia Li Tai dengan setengah berbisik berkata Li Tian kau si iblis yang memakai jubah Cung Ngu Kui In Chung Si Kong Chu menjadi haran Orang mengatakan bahwa Cung Ngu dari Kui In Chun paling suka menerima tamu dan paling amah-tamah Mengapa kau menamakan iblis kepadanya? Li Tai hanya menggengam ratangannya si Kong Chu dan tidak menyahut Karena saat itu dari dalam sumur kematian terdengar lagi suara tiupan seruling yang menyayat hati Baru saja si Kong Chu mau menanyakan lagi atau terlihat bayangan tinggi besar berkelebat di tempatnya Kapan datangnya ke situ Li Tai mengeraskan genggamannya sampai dua kali Si Kong Chu sudah mengerti dan memanggutkan kepalanya Orang yang baru datang ini Betul saja Li Tian kau adanya Setelah bolak-balik dua kali di depan sumur kematiannya tadi Lalu berdiri melihat ke dalam sumur yang penuh rahasia ini Yi Su Heng dan Su Te dari perguruan Tian San Suara tiupan suling yang menyayat hati masih tidak henti-hentinya keluar dari lobang sumur kematian tadi Li Tian kau setelah bolak-balik dua kali sudah mengeluarkan suara tertawa dinginnya Dipandangnya lobang sumur ini lagi dan tertawa panjang sehingga sampai lama sekali Satu suara tertawa yang dapat mendebarkan hati Hawa napasnya Li Tai dan si Kong Chu tadi telah dibikin bergolak Karenanya dengan cepat mereka berusaha menenangkannya lagi dan mengosongkan pikiran mereka Saat itu Li Tian kau sudah menghentikan suara tertawanya dengan menghadapi sumur Ia berkata, sahangku Be E Chio Chie kau telah meniup seruling hitamu lebih dari 14 tahun Bukannya masa yang pendek, mengapa kau masih tidak mau menyerah kalah juga? Terdengar lagi suara tertawanya Li Tian kau yang nampaknya merasa puas Suara tiupan seruling dari dalam sumur kematian telah merubah lagunya dari ratapan hati menjadi tiupan angin yang menerjang langit tinggi Waktu itu Seng Bulan juga telah ditelan oleh tebalnya awan hitam Angin puyuh menderu-deru menyambuti pekikan seruling yang bernada tinggi tadi sebagai jawaban kemarahannya si peniup seruling Di dalam sumur kematian ini Hatinya Li Tai menjadi bergidik juga mendengarnya, keringat dingin mulai membasai sekujur badannya Li Tian kau sudah tertawa lagi Satu julukan yang indah si Capung Kumala dari Tian San Be E Tinh Che Sedari dahulu sudah ku katakan kepadamu bahwa janganlah mempelajari segala macam permainan musik yang tidak ada gunanya Sehingga akhirnya harus mengalah kepada kepandaianku sampai istri sendiri pun tak dapat menjaganya lagi Hingga terjatuh ke dalam tanganku Bulu tengkuknya Li Tai sampai berdiri semua mendengar kata-katanya Li Tian kau ini Tapi sampai di sini Li Tian kau sudah tak meneruskan lagi kata-katanya tadi Sampai berkali-kali ia mondar-mandir di pinggiran sumur kematian ini dan duduk di atasnya Suara seruling dari tinggi perlahan-lahan menurun kembali kemudian berhenti sama sekali Li Tai dan Kong Cu baju hijau tadi dengan tangan si Ling genggam sedang berusaha untuk menahan tekanan hati mereka Tak lama kemudian Li Tian kau sudah berkata lagi Nadanya telah berolah menjadi tenang kembali karena ini kali diucapkan dengan suara yang mengandung kesedihan rasa hatinya B.E. Su Heng, urusan dulu-dulu sudah tidak dapat ditarik kembali Dengan tidak dapat menguasai perasaan hatiku Aku telah merebut istrimu si bungsu teratai dari Tian San karena kecantikannya Maka kasih capungku malah dari Tian San sampai harus kehilangan sepasang kaki dan mengeram di dalam sumur kematian yang tidak ada sinar matahari Dan aku sendiri si Garuda ganas dari Tian San juga harus merubah diriku menjadi satu iblis yang tidak dapat diampuni lagi Tanda petik Li Tai sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi Sudah beberapa kali ia mau lompat turun untuk menghampiri Tapi masih untung keburu dicegah oleh si Kong Cu yang selain membisiki Sabar saudaraku Kau harus dapat menyabarkan diri Terdengar Li Tian kau sudah mengucapkan kata Katanya lagi Be Su Heng, terus terang saja ku katakan kepadamu Capungku malah dari Tian San sudah tidak ada lagi Bunga teratai dari Tian San juga telah melarikan diri Aku si Garuda ganas dari Tian San juga telah menjadi iblis yang tidak dapat diampuni Tanda petik Secara tiba-tiba suaranya sudah menjadi tidak tenang lagi dan terdengar terusannya Tapi si Biyis juga mempunyai tingkah laku ke iblisannya sendiri Be E Chin Chie Janganlah kau terus-terusan meniup serulingmu yang tidak berguna itu Aku hanya dapat meniup lagunya seorang jago Tian San yang tidak ternama Karena salah menerima kedua muridnya Tapi tidak dapat meniup lagu tingkah lakuku yang telah merubah dirinya menjadi iblis ini Aku telah lupa kepada manusia Telah lama aku tidak mau mengenalnya Kedatang aku pada malam ini hanya mau mengatakan kepadamu bahwa aku pun akan segera meninggalkan tempat ini Sebelum berlalu aku juga harus memberitahu dulu padamu bahwa anakmu Atai masih dapat berjalan seperti biasa Karena aku tidak tega untuk membunuhnya dan sampai di sini perpisahan kita Suara seruling di dalam sumur kematian memekik sebentar dan kemudian lenyap sama sekali Li Tai sudah dapat memastikan bahwa Li Tian Kau inilah yang menganiaya ayahnya dan mengusir ibunya Sebelum Li Tian Kau dapat bertindak pergi Ia sudah lompat turun ke hadapannya diikuti oleh si Kong Cu sebagai bayangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.